Mantep juga ini sepatu ya, enak Hai gengs, ketemu lagi di channelnya Zlatan Adventure Balik lagi dengan gue, GC, mantan supir ambulan Kali ini kita kedatangan sepatu Sebelum kita ngebahas, gue pengen ngajak lu semua, temen-temen Orang tua, anak muda, anak kecil, semuanya yang nonton channel ini Subscribe dulu Sekarang juga ajak temen-temen lu untuk like, komen, share Agar channel ini jadi channel yang bermanfaat untuk semua orang Sangat bagi semua orang Oke, gue udah pake sepatu keren nih Seperti yang lu liat, tambah keren gak gue hari ini? Ini sepatunya, gue akan perkenalkan kepada lu Ini adalah Kintarge EXP Deng-deng-deng-deng-deng Bang Jago Sorry Bang Jago Ampun Bang Jago Ampun Bang Jago Ampun Bang Jago Oke Pertama, gue akan bahas tentang outsole-nya dulu ini Jadi outsole-nya ini ada grip yang lumayan banyak ya Bentuknya vertical, horizontal, ya macam-macam ini Dan ini bermanfaat untuk lu ketika naik supaya lebih nge-grip Lebih cengkramannya lebih ada Ini berbahan rubber Dan ada teknologi EVA ya Yang mereka sebut dengan teknologi EVA Dan bahan rubber ini lumayan kuat Untuk lu pake sehari-hari Karena dia gak akan cepet abis Makanya sepatu Kint ini sebenernya lebih fashionable ya Pertimbang sepatu-sepatu yang khusus dikhususkan untuk medan tertentu Kayak begitu Lu gak bisa pake itu sepatu tiap hari Karena akan sakit gitu Kalau sepatu Kint ini gak Lu bisa pake untuk kerja Ya kan Naik gunung, trail running, macem-macem Terserah lu ya kan Untuk dari segi bahan Tarji EXP sendiri ini Sebenernya Upgrade dari Tarji yang sebelumnya Karena seri Tarji 3 Itu sebelumnya mirip banget seperti ini Tapi bahan sebelah sini itu Bagian front depan ini Itu bahannya kulit Untuk yang sekarang sudah di upgrade Jadi bahan sintetis ya Sebelah sininya Dan ini juga sintetis Tapi sebelah sini sintetisnya itu Detailnya itu seperti bahan cordura Sehingga kalau bahan cordura kan itu kuat Lebih tahan gores gitu ya Lebih tahan gores Terus juga Waterproof yang jelas itu Terus bagian sebelah sininya juga Ini bahan rubber Bahan rubber juga Ditempel bahan rubber Dan dijahit gitu kan Si bahan sintetis depannya ini Itu nyatu Dijahit bulat seperti ini Supaya si tali itu masuk Selanjutnya ini Dari sepatu ini Sebenarnya ini udah waterproof banget Udah Kalau lo tanya ini waterproof belum? Udah Udah waterproof banget Dan pakai teknologi kindray waterproof Masuk dari kindray waterproof ini Dia di installnya ini Dia ada semacam membran Ini yang putih-putihnya ini Membran Sama bahan membrannya ini Selain keringat juga Misalnya ada tetesan-tetesan air Dari atas Ya kan? Dari atas Kesini Ngalir ke dalam Itu gak akan ngenang Di dalam Kecuali intensitas airnya itu banyak banget ya Kalau untuk tetesan-tetesan Lo kena grimis Kayak begitu Dia itu akan tetap kering di dalamnya Karena akan cepat diserot Gitu Bermanfaat Dan bahan membran ini Terdapat di sepatu-sepatu Range harga 500an Kayak sepatunya potrek Terus juga mogzaware Mogzaware juga udah Pakai bahan membran seperti ini Cuman Kualitas membrannya itu Ada tingkatan-tingkatannya ya Jadi gak bisa disamain Dan bermanfaat di semua sepatu ya Kalau untuk membran seperti ini Terus juga gue liat Mau liat outsole-nya nih Ini bisa dilepas outsole-nya Ada beberapa outsole yang Dia itu Kerjasama Sepatu kerjasama Sama perusahaan outsole Kayak Orto-Life gitu Kalau itu udah pake teknologi dia Teknologi itu Membuat sepatu ini Menjadi lebih adem Ada blowernya kah? Tidak Dan sepatu ini benar Ini outsole-nya bisa Jadi copot ya Kayak gini Yang gue rasain Di sepatu ini itu Enak ya Di bagian belakang ini Seperti Di tumit lu itu Ada tenkraman di sini Jadi si tumit lu itu Nyaman Kayak ada yang megang Di sebelah sini Bagian sini lebar Nah bagian sini lebar ya kan Biasa Kalau emang kaki lu lebar Terus juga ya Ada kalau lu liat Disini ada bolongan-bolongan Supaya si air Kalau ngegenangnya ke bawah Itu turun ke bawah Ke dalam Dan diserap juga Lu bisa liat ini Ini bahan putih-putih ini Nyerap air Lu ke bawah Supaya lu itu Lu gak becek di dalam Kalau misalnya kena air Karena kan sepatunya low Tidak high Tidak tinggi Kalau tinggi Lu masih Mending bisa pakai getter Supaya gak masuk air Kalau ini kan bagian Sepatunya itu low Dan ini Sepatu trail Trail running Bagian sini Ini Tidak seperti yang dipakai Sama sepatu Khusus gitu Ininya pakai memofom Ini tidak Tapi ini udah cukup Empuk banget ya Ini sepatunya Dan menurut gue Ini setara kok Sama memofom ya Setara empuknya gitu Karena kalau memofom itu Nahan getaran Dan itu dirususkan Untuk sepatu yang High Kalau ini gak Enak banget ini Si Busanya itu ya Cukup empuk Untuk Sepatu kin ini Nah selanjutnya Bagian depan sini ya Bagian depan ini Kelihatan Kayak bagol gitu Depannya ya Kayak bagol gitu Karena Supaya lo itu Bisa Nahan benturan Jadi kalau ada Benturan-benturan apa Kaki lo itu Tidak terlalu sakit ya Lumayan tebal kok ini lo Tebal dan keras Kan Lo pada biasanya Nyari sepatu Yang keras bang Yang depannya keras gitu Ini udah cukup keras nih Bagian depannya Jadi Lo gak perlu Takut Ini lo kepentok-pentok Tetap sakit Dan ini Bener-bener keras ya Tapi kalau Bencet sih Tuh bisa Lo bagian sini Keras Nah Untuk Outsole nya juga Keras lumayan Jangan lo pakai Sepatu yang Pengennya yang Empuk bang gitu kan Enggak Sepatu gunung itu Atau sepatu trail itu Kalau untuk dipakai Di pegunungan itu Pasti ininya keras Kenapa Kok keras Karena Jangan sampai Lo ini Kalah sama batu Kalau lo kalah sama batu Nanti kaki lo yang sakit Telapak kaki lo Keseringan begitu Keseringan begitu ya Makanya semua Sepatu gunung Desain outsole nya itu Pasti Sedikit keras Ketimbang sepatu-sepatu Snekker gitu Kalau Snekker Emang harus empuk Kan dipakai buat harian Ya Mungkin Tidak terlalu banyak Teknologi ya Karena tidak Bekerja sama dengan Gore-Tex Tidak bekerja sama dengan Ortholite Kayak begitu Atau Vibram Tapi sepatu ini Punya teknologi sendiri Dia sendiri yang buat Dia juga fokus Pembuatannya pada Sepatu Tok Kinn ya Sepatu dan sendal Untuk footwear aja Jadi tidak punya Produk-produk yang tertentu Atau Aparelnya Jadi fokus Pembuatannya Gue yakin Dia akan serius Pembuatannya Dan gue yakin Ini bener-bener Dibuat dengan serius Sepatu ini Karena kalau lo Lihat langsung Ini sepatu Detailnya Ini sepatu Solid banget Gak ada lem-lemanya Yang keluar Oke mungkin ini aja Kalau untuk Spek ya Tidak terlalu banyak Tapi ini sepatunya Kalau lo pake Akan sama Speknya dengan Sepatu-sepatu Gore-Tex yang lainnya Sepatu-sepatu Kelas Gore-Tex Gue akan tes Sepatu ini Waterproofnya Seperti apa Dari bagian depan sini Karena kan Yang terpenting Bagian depan ini Tembus gak Segini Tembus gak Dan ini sepatunya Udah gue tes Gue celupin dari tadi Lo pasti bertanya-tanya Itu ngapain Sepatu dicelemin Ada cupang Gak ada Gak ada Gak ada cupang Ini sepatu Udah gue rendem dari tadi Lumayan lama Dari sebelum Gue syuting video ini Udah gue rendem Dan Mudah-mudahan Gak tembus ya Karena gini Ini sepatu Gue review jujur Kalau memang tembus Tembus gue bilang tembus Kalau enggak Enggak Gue akan fair-fairan Dengan sepatu ini Dan akan gue tes Gue masukin tahan gue Gak Misalnya kalau ada air nempel Nanti kelihatannya di video Lumayan dalam Tadi gue ini Oh kering Enggak tembus sama sekali Enggak tembus sama sekali Tangan gue juga gak basah Aman Aman Nah bagian sini Juga tetep akan basah Disini kayak Karena Water replanenya itu Hanya sekedar aja Semua sepatu juga pada dasar gitu Water replanen Water replanen Tapi cuma sekedar gitu kan Tapi cepet loh kering Cuman butuh 5 menit aja Ini sepatu Kalau memang basah dari luar 5 menit atau 10 menit Itu kering ini sepatu Tapi bagian dalamnya Setelah gue rendem ini Ini gak ada yang tembus sama sekali Tidak ada sedikitpun yang basah Aman jadi ini sepatu Jadi lu jangan takut Untuk membeli sepatu ini Oke Langsung aja nih Gue tes sepatunya ya Di bagian Langsung gue tes Di bagian belakang tali Tumit ya Tumit ya Enak Seperti yang gue bilang tadi Itu Kayak ada cengkraman Sebelah sini Jadi kan kalau lu ngedaki Atau lari gitu kan Itu kan ngedaki itu Paling lu Bertumpu pada tumit ya Kalau lagi ke atas gitu kan Begini Bertumpu pada tumit Dan ini enak banget Di bagian tumit Enak Lebih bebas gerak juga sih Sebenernya Pake sepatu low ini ya Terus Bagian depannya Itu Lebar Jadi Si Kaki lu itu Walaupun kaki lu lebar Karakternya Bagian depannya itu Leluasa Enak Apalagi lu beli sepatu Dilebihin satu size Itu terserah Mau lu pasin Mau lu lebihin satu size Itu akan tetep Terasa leluasa Di bagian depannya Untuk bagian kiri kanan Tengah Enak Serasa dicengkram juga Jadi si kaki lu itu Tetep nyaman Empuk Dan gak Gak kerasa ada yang Ngeganggu Atau gak kerasa ada yang Si busanya itu Ngeganjel Ke bagian Tertentu di kaki lu Gak Tetep enak dipakenya Nah Bagian otolnya ya Ini Seperti kalau lu gini Itu langsung nyetop Dan ini gak licin Biasanya suka ada sepatu Yang lu tes itu Langsung licin Kok licin di lantai Ini gak Jadi langsung Cengkramanya itu Dapet gitu Ini juga enak nih Pake main bola kali ya Atau pake joget apa tuh Info aja ya Langsung harganya ya Harganya itu Harganya itu Hanya 2.525.000 Lo bisa dapetin Di Jelatan Adventure Store resminya Keen Oke Buat temen-temen Yang ingin sekali Memiliki sepatu ini Ingin sekali Melihat sepatu ini Lo boleh semuanya Dateng ke toko aja Langsung Bisa liat langsung Nanti di toko Atau temen-temen Yang mau Memesan lewat marketplace Temen-temen bisa klik langsung aja Deskripsi di bawah ini Bisa langsung Ada Shopee Tokopedia Lazada Dan lain-lainnya Oke Itu aja Ulasan sepatu kin Dari gue Jangan lupa Temen-temen Like, comment Dan share Channel ini Support channel ini Terus Jangan lupa Follow Instagramnya JelatanAdventure.official Supaya Temen-temen bisa Ngelihat Semua Barang-barang Yang kita jual Di Store Jelatan Adventure Oke Itu aja temen-temen Dari kita See you Goodbye Buat cabut GC cabut Buat cabut Cabut Sub indo by broth3rmax